Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Selamat jumpa kembali dalam podcast Imaginer Kang Do Pagi ini saat ibu-ibu sedang masak Saya ingin ngobrolin soal dispenser beras Apa fungsi dan kegunaan dispenser beras Nah saya ajak ngobrol biasa Kang Erick Yang saya ajak untuk ngobrolin ini Ngobrolin dispenser beras ya Ini ibu-ibu sedang masak Kita obrolin aja soal dispenser beras Dispenser beras ini adalah wadah yang digunakan Untuk menyimpan dan mengeluarkan beras ya Mungkin anda sudah tahu Nanti tunjukkan gambarnya aja Kang Do Gambarnya seperti apa ya Dan fungsi dispenser beras ini Nanti kita obrolin Kang Oke kita tunjukkan gambar dispenser beras Ini gambarnya Jelasin Kang Apa fungsi dan kegunaan dispenser beras Baik Kang Do Dispenser beras memiliki beberapa fungsi dan kegunaan Antara lain Menyimpan beras Dispenser beras adalah tempat yang aman dan praktis untuk menyimpan beras Beras yang disimpan di dispenser beras terhindar dari tebu, serangga, dan hewan pengerat Fungsi selanjutnya adalah menjaga kualitas beras Dispenser beras dapat membantu menjaga kualitas beras Beras yang disimpan di dispenser beras tetap segar dan tidak mudah basi Dispenser beras juga dilengkapi dengan keran atau tuas yang memudahkan anda untuk mengambil beras Anda tidak perlu repot-repot membuka dan menutup wadah beras Fungsi selanjutnya adalah dispenser beras dapat menghemat ruang di dapur anda Dispenser beras biasanya lebih ramping dan kompak dibandingkan dengan wadah beras tradisional Seperti itu Kang Ada beberapa jenis dispenser beras ya Kang Mungkin sebutkan Kang apa jenis-jenis dispenser beras Ya benar memang ada beberapa jenis dispenser beras yang tersedia di pasaran Antara lain dispenser beras manual Ini dispenser beras yang tidak menggunakan listrik Beras dikeluarkan dari dispenser beras dengan cara diputar atau ditekan Lalu ada dispenser beras elektrik Dimana dispenser beras yang menggunakan listrik Beras dikeluarkan dari dispenser beras dengan cara menekan tombol Lalu ada dispenser beras multifungsi Adalah dispenser beras yang dapat digunakan untuk lebih dari satu jenis bahan makanan Seperti beras, kacang-kacangan, dan tepung Itu jenis-jenisnya Kang Kalau kita akan beli dispenser beras apa yang perlu dipertimbangkan Kang Ini beberapa tip memilih dispenser beras Yang pertama adalah ukuran Pilihlah dispenser beras dengan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan anda Jika anda memiliki keluarga besar Pilihlah dispenser beras dengan ukuran yang besar Lalu jenisnya Pilihlah jenis dispenser beras yang sesuai dengan kebutuhan anda Jika anda menginginkan dispenser beras yang mudah digunakan Pilihlah dispenser beras manual Jika anda menginginkan dispenser beras yang lebih praktis Pilihlah dispenser beras elektrik Pilihlah dispenser beras yang memiliki fitur yang anda inginkan Karena beberapa dispenser beras dilengkapi dengan fitur tambahan Seperti pengukur beras, anti serangga, dan anti jamur Perhatikan juga harga, pilihlah dispenser beras dengan harga yang sesuai dengan anggaran Anda Itu, Kang Do, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membeli dispenser beras Oke, Kang Erick, terima kasih Itulah fungsi dan kegunaan dispenser beras Dan tips, bila akan membelinya Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat Anda Cukup sian, acara podcast Imagineer kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh